Anggota DPR RI fraksi PDIPT B.H. Sanudin menyarankan agar Mayor T.D. Indra Wijaya Mundur dari TNI usai resmi dilantik sebagai sekretaris kabinet, seskap oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab dijelaskannya bahwa penempatan prajurit TNI aktif hanya dapat ditempatkan di 10 lembaga atau kementerian. Hal itu diungkapkan oleh T.B.H. Sanudin kepada wartawan Selasa, 22 Oktober 2024. T.B.H. Sanudin mengungkapkan 10 lembaga kementerian yang dimaksud adalah Badan Intelijen, Kemenhan, BSSN, BNN, Sesmilpres, MA, Polhukam, Kemenhan, Wantanas, Lemhanas, dan SAR. Untuk itu, T.B.H. Sanudin menyarankan agar tidak melanggar UUTNI sebaiknya mundur dari prajurit TNI. Namun, lanjut T.B.H. Sanudin, jika tidak mundur, sebaiknya UUTNI direvisi dulu. Sebelumnya, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Mayor Teddy tak pensiun dari TNI karena posisi seskap bukan setingkat menteri. Dia mengatakan seskap kini menjadi bagian dari Kementerian Sekretariat Negara, Kemen Setnek. Dasko mengatakan perubahan struktur seskap itu telah diatur dalam perpres. Dia mengatakan seskap bisa dijabat oleh aparatur sipil negara dengan pangkat setinggi-tingginya Eslon II atau Brigadir Jenderal. Atas dasar itu, kata Dasko, jabatan seskap sama saja dengan jabatan di Kementerian yang dapat diisi oleh personal TNI atau Polri. Dia mengatakan Teddy tak perlu pensiun dari TNI. Ketua Harian Gerindra Sufmi Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.